Saya bertemu dengan teman saya waktu saya ada di Hawaii, di Amerika, di Hawaii, dan saya terinspirasi dengan cerita beliau. Dan saya sharingkan ke Brian, dan Brian memerlukan waktu sekian bulan, mungkin sekitar 3-4 bulan, anaknya memutuskan, dia yang memutuskan untuk ambil homeschooling. Nah, Brian sendiri nggak merasa trusting sendiri, karena kalau ke sekolah kan punya banyak teman, bisa main karting, main sepak bola, bisa, ya berame-rame begitu. Banyak orang memang berpikiran kalau homeschooling itu sosialisasinya kurang, tapi sebenarnya saya itu tetap mengunjungi teman-teman lama saya ketika di sekolah, kalau hari Sabtu saya datang ke rumahnya main, dan tiap hari ketika saya les, saya bertemu teman-teman les yang saya kenal, dan di gereja pun saya juga ikut pelayanan. Oh, jadi nggak iri lihat ada anak-anak pakai seragam sekolah, bawa pas, pagi-pagi berangkat, nggak iri ya? Ya, sudah terbiasa. Nanti mulai membiasakan diri saja. Apapun juga masih ada pro dan kontra, ketika orang tua merasa kalau nggak ada ijasa, anaknya ini nanti tidak akan bisa bekerja. Karena kalau kita mau bekerja di kantor-kantor secara formal, maka ijasa menjadi tanda masuk untuk bisa bekerja. Nah, Anda membayangkan besarnya ini Brian kerja di mana? Saya sudah tanya Brian, mungkin sudah hampir satu tahun, dua tahun lebih ya. Dia cita-citanya dia akan menggantikan saya. Bukan saya yang minta, tapi dia yang mengatakan itu, dan sampai hari ini belum ada perubahan. Jadi yakin? Yakin dong. Baik, kalau kita lihat tadi Brian dengan kemampuannya mengingat kartu. Nah, ada teman kita juga, Brian, yang punya kemampuan unik, karena dia juga memecahkan rekor, muri. Ya, kita sambut Agastya Wardani. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita rehat sejenak. Kalau dua meter, itu tidak lazim. Nah, waktu ada gagasan untuk memainkan hula hoop dengan diameter dua meter itu, memang keinginannya untuk mengucapkan rekod. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.